Assalamualaikum dulur, jumpa lagi di Cak Munir Channel Hari ini saya berada di depan pecinan kota Liverpool Dan saya akan meluncur ke toko Cungwa, salah satu toko Asia yang menjual berbagai bahan makanan dari Asia Mau tau bahan makanan apa aja yang dijual di toko Cungwa? Yuk langsung aja meluncur! Kawasan Chinatown atau pecinan kota Liverpool ini merupakan daerah komunitas etnis Tionghoa tertua di Eropa Kawasan ini tepat terletak di jantung kota Liverpool Bangunan ikonik dari kawasan ini adalah Gapura Chinatown Pembangunan Gapura dimulai dibuat pada tahun 1999 dan selesai pada tahun 2000 Kehadiran pertama kali para pedagang Tionghoa di kota Liverpool dimulai pada tahun 1834 Kala itu, kapal pertama dari China tiba di Dermaga Liverpool yang merupakan kota pelabuhan terbesar di Inggris Raya Semenjak itu, banyak imigran dari Tionghoa yang datang ke Liverpool dan berbaur dengan masyarakat lokal Di area ini, terdapat banyak pusat bisnis masyarakat Tionghoa Di antaranya, restoran, supermarket, cafe, tempat hiburan malam, serta fasilitas-fasilitas lain yang digunakan oleh masyarakat Tionghoa di kota ini Semenjak pandemi Covid pada awal tahun 2020, banyak tempat bisnis di area ini yang tutup hingga sekarang Dan hanya ada beberapa yang tetap buka dengan tetap menerapkan aturan social distancing Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Saat ini, kita sudah sampai di depan toko Cungwa Toko ini terletak di jalan Hardy Street di dalam kawasan Chinatown, Liverpool Saat ini, saya berada di depan toko Cungwa Salah satu swalayan yang menjual berbagai bahan makanan dari Asia Salah satunya ada produk Indonesia juga loh Mau tahu berapa harga dari bahan-bahan tersebut? Yuk, langsung aja! Salah satu swalayan yang menjual berbagai bahan-bahan tersebut Seperti biasa, saya belanja ditemani istri Salah satu swalayan yang menjual berbagai bahan-bahan tersebut Harganya 0,39 V Salah satu swalayan yang menjual berbagai bahan-bahan tersebut 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 Salah satu suatu bahan-bahan tersebut Saya melakukan hal locked content Sambut live Saya melakukan satunya makanan rec�ul berbagai bahan yang menjualkan ini sawi telur asin harganya berapa ini 3,35 piting kemudian ada udang dan pres 14,5 pounds per kilo ini masih hidup loh pitingnya masih hidup ini telur ini dia yang dicari-cari ini lombok barang wajib harganya 1,09 kalau harus saya lebih kayak di Hindo Persis ini jarang menemukan seperti ini terus kayak di Indonesia ini serai per kilonya 12 pounds jahe jahe jarang besar nih 65 pounds 1 pound 1,79 pung beras 1,79 5,25 beras tetan beras biasa beras biasa 3,3 pounds ini ada perasa 1,65 gantinya Royco nah ini nih produknya Indonesia kecap asli asli harganya 1,65 pounds merah 2,25 pounds grubu grubu andalan ini 0,59 rite singkong capayung ini adalah bumbu-bumbu dapur banyak sekali ini ada tumban cungkeh mp harganya 1,95 segini segini hampir 40 ribu peti segini 2,75 sekitar 50 ribu ini durian ini durian segini ini ini berapa 9,99 180 ribu yang ini musang 8 pounds ini 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 enggak murah ini 6 pounds 120 ribu sama 6,5 ya Allah segini 120 ribu ini berapa 2 biji 200 ribu daun pandan mana daun pandan harganya 2,55 ini harganya 4,9 kacang tanah 3,59 70 ribuan 1 minuto ini berasal dulu oke ya terima kasih dulur telah menyaksikan video ini nantikan video-video saya selanjutnya selamat menikmati